Selamat pagi, kembali lagi di diaring ya Dewi Hari ini gue pengen sharing cerita tentang penyakit jantung yang gue alami Jadi gue pernah upload video Pas bener-bener setelah gue operasi Beberapa hari setelah gue operasi Gue baru sadar dari bios Dan gue baru pindah dari ICU ke kamar biasa Dan gue yakin video itu rada shocking Soalnya gue kasih lihat bekas luka gue Ya kan, masih fresh gitu loh Daging baru kena potong Nah, dan banyak teman-teman yang nonton video itu Yang mempunyai masalah jantung sama seperti gue Ya meskipun ada juga yang berbeda sakitnya Terus banyak juga yang kirim DM ke Instagram Makasih teman-teman Terus banyak yang sharing ceritanya juga sama gue Yang bikin disitu, bikin gue merasa sangat Gimana ya, sangat senang gitu Karena jadi sadar kalau gue gak sendiri Jadi gue ada teman gue gitu kan Dan ada beberapa juga yang bakal rencana mau operasi Ada yang udah operasi Kadang ada yang malahnya kayak Kak aku sakitnya kayak gini, gimana ya gitu Jujur aja gue gak bisa kasih tau Harus bagaimana Soalnya gue juga orang awam, gue bukan dokter Salah jalan ya Kepengennya sih jadi dokter gitu Apa daya gitu kan Terdampar jadi video editor Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi sakit Jujur aja gue pengen kalian tuh tanyanya tentang penyakit kalian tuh ke dokter kalian Jadi tanya jelas-jelas ini penyakitnya apa Terus juga kalian harus coba searching, coba google Ini penyakit apa gitu Apa bener nih gejalanya sama sama penyakit yang gue alami sekarang Terus pengobatannya kayak apa Terus kalau misalnya yang mau operasi Terus ya gue tau takut Operasi itu menakutkan Gue sendiri juga takut Gue sudah operasi jantung dua kali Ini yang kedua kalinya ya Ini bekasnya ada disini Sekitar 20 cm Gue tau takut banget Soalnya gue pertama kali itu operasi pas umur 15 tahun Ya baru masuk 16 tahun Jadi gue sakitnya dari 15 tahun Operasi pas umur 16 tahun Nah jadi gue ngerti banget Takutnya kayak gimana Soalnya kenapa takut? Karena gak tau bakal diapain gitu Sesuatu yang manusia itu gak keliatan gitu Misalnya kayak kita jalan-jalan gitu Kalau gak keliatan Kalau mata kita gak bisa ngeliat Pasti takut gitu Pasti takut jatuh gitu kan Nah itu yang gue alami Pas operasi Sebelum operasi pertama Tapi pas operasi kedua Itu berbeda banget kondisinya Kenapa? Karena gue kerja di bidang kedokteran Sekarang di Jepang Jadi ya beda sih bukan tentang kesehatan Ada kesehatan juga Ada hubungan sama kesehatan juga Cuman gimana ya Lebih ke plastic surgery gitu kan Lebih ke operasi kecantikan Dan disitu gue mendapatkan kesempatan Untuk masuk ke ruang operasi Melihat proses operasi itu kayak gimana Dan gue juga penasaran gitu kan Akhirnya gue coba google Google gitu kan Kalau dulu pas gue sakit Pas gue masih 16 tahun itu mah Mau internetan itu kayak Mau buka satu patch Itu kayak 15 menitan Terus lo harus nunggu Masang kabel Lan di Di Telepon Dulu kita pake telepon ya Yang gak bisa dipindah-pindahin Bukan smartphone loh Telepon Telepon rumah Dan Dicolokin ke situ Nunggu buat connect itu Sekitar 5 menit Terus bunyi kayak Vip 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 Gitu kan Yang seumuran sama gue Gue yakin Kalian paham Maksud gue apa Jadi Beda banget Sama setelah gue ke Jepang Setelah gue ke Jepang Ya internet disini Super cepat Gitu kan Terus Gue bisa searching About a lot of things Gitu Dan bahasa Jepang itu Informasinya ada banyak banget Jadi Disitu mulai Searching-searching Tentang penyakit yang gue alami Gitu Jadi gue itu punya Sakit rematik jantung Dulu ya Sebelum operasi pertama Rematik jantung Jadi kejalannya itu Kayak Demam tinggi Terus Gak bisa jalan Terus Penyebabnya Kena rematik ya Rematik jantung Karena bakteri Jadi yang diserang itu Sendih-sendi Badan gue Jadi kayak Bener-bener gak bisa jalan Jadi gue tuh kayak Suster ngesot gitu Beneran Jadi mau pergi ke toilet Juga sesah Terus juga Jantung gue juga kenak Gitu kan Ada Berlobang gitu ya Kayak gak bisa kebuka Dan ketutup Dengan sempurna Jadi Darahnya itu Bercampur Darah kotor Sama darah yang bersih Itu bercampur Dan Sirkulasinya Pokoknya jelek lah gitu Akibatnya Kaki gue jadi bengkak Bengkak banget Parah banget Pokoknya waktu itu Dan setelah itu gue Operasi Di Malaka Awalnya yang pertama ya Operasi di Malaka Itu kena sekitar 200 jutaan Jadi waktu itu Katup gue yang rusak Itu ada 3 Yang satu itu bisa Difix dengan Cara dijahit Dan yang 2 buah Aorta Sama mitral Itu diubah sama Ditukar sama Mechanical valve Jadi Katup jantung buatan Yang dari besi Jadi katup jantung buatan ini Ada 2 jenis Satu yang dari besi Satu lagi yang dari Binatang ya Bisa babi Atau sapi Nah itu gue gak tau ya Itu nanti mungkin Dibicarakan sama dokternya Yang pasti itu Katup jantung itu Ada Ada untung dan ruginya ya Kalau misalnya Perempuan yang pengen hamil Atau orang tua Itu biasanya bakal diganti Ke katup jantung Binatang Sedangkan kalau Kayak gue Yang lebih memprioritaskan Hidup Ditukar ke Mechanical valve Gitu ya Katup jantung buatan yang dari besi Nah tapi Entah kenapa Yang namanya nasib ya Terus juga Yang namanya katup Buatan itu pasti Benda asing ya Buat badan kita Jadi Kita gak tau Badan kita bakal bereaksi Kayak gimana Dan yang terjadi sama gue Setelah 7 tahun operasi Disitu Setelah itu gue ke Jepang ya Disitu Setelah pemeriksaan Berbagai macam pemeriksaan Disitu ketahuan bahwa Katup jantung yang aorta Itu mengalami Penyempitan Jadi katup jantung itu Buka Tutup Buka Tutup Kayak gini Jadi kayak 90 derjat Sedangkan yang kasusnya gue Itu cuma Bukanya sekitar segini 80 Eh berapa ya 60 Gue lupa Gue lupa ya Berapa bukaannya Yang pasti Kalau bukaannya kecil Kayak gini guys Kalian misalnya Kayak pegang selang gitu kan Kalau selangnya Kalian pegang aja Seperti biasa kan Itu gak ada masalah gitu kan Kayak gini kan Pegang biasa Sedangkan kalau misalnya Kalian coba tutup Ujungnya sedikit Pasti kayak cat gitu kan Nah itu yang terjadi Sama jantung gue Jadi Jadi gue dulu Dikasih obat Dikasih obat gitu kan Supaya Untuk membesarkan Pembuluh darah Jadi Kinerja jantung gue Gak terlalu berat Jadi Tekanan darah gue Itu jadi rendah banget Pokoknya Atasnya itu sekitar 8, 9 Atau 90 Di bawahnya Sekitar 5 5 5 berapa ya 5, 6 5, 7 5, 8 Pokoknya sekitar Segitu Dan Ya tapi hebat ya Manusia ya Padahal rendah Kayak gitu Tapi gue Entah kenapa Masih bisa hidup Entah kenapa Gue bisa bertahan Sampai akhirnya Di tahun ke-12 Setelah operasi yang pertama ya Gue memutuskan Untuk operasi yang kedua Nah itu Ada ceritanya juga Awalnya Ceritanya sih Gue gak cocok Sama yang rumah sakit pertama Jadi gue coba-coba Cari informasi Terus Tanya ke dokter Di tempat gue kerja Akhirnya Gue dikenalin Ke tempat yang sekarang Watanabe Newhart Namanya Kalau kalian Bisa bahasa Jepang Harus bisa bahasa Jepang Sih Kalau gak bisa bahasa Jepang Banyak yang tanya sama gue Ada yang tanya sama gue Gini Kayak Operasinya dimana sih Gue mau kasih tau Cuman Jepang itu masih Susah banget gitu loh Kalau kalian gak bisa Bahasanya itu Kadang mereka kayak Menolak gitu Kayak Ya begitulah Kira-kira Kecuali kalian punya Translator Disini Dan Yang pasti itu Bukan gue Gue Bukannya gue gak mau bantuin Cuman Gue juga ada kerja disini Kecuali kalau gue emang Kerjanya kayak gitu Yang ngantarin orang Buat ke rumah sakit Gitu kan Itu lain cerita Gitu kan Jadinya seperti itu Temen-temen Jadi pokoknya Kondisinya beda Sama operasi yang pertama Pas operasi pertama Tuh takut banget Pas operasi kedua Karena gue udah punya Best tentang Kedokteran Terus gue sendiri juga Maniak kesehatan Maniak Maniak banget lah Pokoknya soal Kecantikan Kesehatan Pokoknya semuanya gitu Akhirnya ya Gak ada kayak Rasa takut itu Gak ada sama sekali Karena gue udah Tahu juga gitu kan Resikonya kayak gimana Terus juga Jujur aja Buat temen yang Mau operasi jantung Gue coba pengen sharing Apa yang gue pikirkan Waktu itu Tapi jangan ditiru Jadi Kayak Gimana ya pas operasi kedua Itu gue mikirnya kayak Yang namanya operasi jantung Itu kan rata-rata Jantungnya bakal dihentikan ya Tergantung ya Operasinya apa Tapi ya rata-rata Pasti jantungnya bakal dihentikan Terus Peredaran darah kita Itu bakal Diubah Jalurnya ke Jantung buatan Pempa Alap pompa Buatan gitu-gitu Dia berfungsi Seperti jantung Jadi jantung kita Bakal diberhentikan Sekitar berapa jam Gue lupa Berapa jam Biasanya sebelum operasi Itu bakal dijelasin Sama dokternya Dan Waktu itu Gue mikirnya kayak gini aja Seandainya Gue meninggal Misalnya ya Pas Di meja operasi Alangkah Gak sakitnya Kok kayaknya Enak banget ya Kalau misalnya Meninggal di atas Meja operasi Soalnya Pas Kita kalau mau operasi Itu ya dimasukin Obat bios gitu kan Ini operasi pertama Dan kedua Itu gue inget banget Dua-dua Pas Pas gue dikasih Obat bios Yang pertama itu Gue kayak di Suruh hirup gas gitu ya Gas bios kayaknya Dan waktu itu Gue inget tangan gue Dielus-elus Terus Sadar-sadar Udah selesai operasi Dan Yang pas operasi Kedua juga kayak gitu Jadi gue jalan kaki Gue jalan sendiri Eh bukan sendiri Bareng sama susternya Ke ruang operasi Terus gue disuruh tidur Di atas meja operasi Terus abis itu Dia masukin kayak Obat Obat warna putih gitu kan Gue gak Gue gak inget ya Pokoknya Tangan gue dielus Terus dibilang Satu dua tiga Terus sadar-sadar Udah di ICU Jadi Jujur aja Kalau mau dibilang Ya operasi tuh kayak gitu Yang harus Takut itu malah dokternya Gimana kalau misalnya Pasiennya Meninggal Atau gimana gitu kan Kalau pasiennya sendiri ya Apa ya Cuman Dikasih obat Terus tidur gitu Kalau terjadi Apa-apa ya Ya gimana gitu kan Waktu itu gue juga Gimana ya Kita sebagai pasiennya Cuma bisa nesrah gitu loh Terus yang penting kita Harus banyak doa Terus juga Jujur aja Gue sebelum operasi Karena gue tau ya Risiko Yang namanya Operasi apapun Itu ada risikonya Jadi Gue sampe ninggalin Surat wasiat Beneran Gue nulis surat Gue kasih tau Ini Apa Ini ada di Apa Yang gue rasakan Waktu itu Gue sampaikan di surat itu Gitu kan Terus Sebelum operasi Gue juga udah bilang Kalau misalnya ada apa-apa Ada not Gitu kan Di Laci gue Gue kasih tau sama Mama gue Sama adek gue Gitu kan Ya Habis itu ya Cuman bisa pasrah Gitu loh Nah terus Satu lagi ya Buat temen-temen Yang mau Operasi Yang paling penting Itu kalian harus Cari dokter Yang bisa kalian percaya Gue tau Takut Gue juga Waktu itu Takut Gue Gue juga ngerasain Semuanya Sampai dua kali Gitu loh Gue gak nyangka Harus operasi lagi 12 tahun Setelah Operasi pertama Soalnya Waktu itu Dokternya bilang Katup jantung buatan Ini bisa tahan Sekitar Bisa tahan Semur hidup Katanya Waktu itu ya Tapi ternyata 12 tahun Terus setelah gue Coba-coba cek Di internet Ternyata Bisa tahan Sampai 30 20-30 tahun Tapi yang kasusnya Gue tuh Cuman 12 tahun Nah ceritanya Gue waktu itu Yang rusak Cuman satu katup Aorta Yang mitral Masih oke-oke aja Jadi yang mitral Dibiarin Seperti itu Yang ditukar Cuman yang aorta Dan gue Jujur gue gak tau Kapan gue bakal operasi Lagi Ya Tapi gue pernah ketemu Sama seorang kakek-kakek Di rumah sakit Jadi entah kenapa Ya orang Jepang kan Biasanya dingin gitu ya Gak mau ngomong Ajak-ajak ngobrol Tapi dia Entah kenapa Dia ngajak ngobrol Terus dia bilang Wah kamu sakit sama ya Jantung juga ya Katanya gitu Iya om Gitu kan Gue bilang Terus dia bilang Oh saya juga Saya juga pakai Mechanical valve loh Kamu Gue kasih tau kan Dia kan tanya Pake katup apa Gue kasih tau Gue pakai katup jantung Yang mechanical Terus dia bilang Oh saya sudah pakai 30 tahun Tapi masih sehat Hahaha Katanya gitu kan Hebat kali kau om Pikir Jadi Ya kayak gimana ya Bisa dibilang ya Mungkin nasib gue Kayak gini Gitu Jadi ya Gimana ya Cuma mau sharing Itu aja sih Temen-temen Buat temen-temen Yang ada masalah jantung Tetap semangat Terus Cari dokter Yang bisa Kamu percaya Terus juga Masalah jantung Itu gak boleh Dibiar-biarin Kalau bisa Secepatnya Pergi ke dokter Terus jangan Menduga-duga sendiri Karena menduga-duga sendiri Itu gak baik ya Soalnya kita orang awam Jadi masih Lebih jelas Yang namanya dokter Mereka belajar Di fakultas Kedokteran Terus juga Punya pengalaman Banyak ya Mereka lebih jelas Daripada kita Jadi Langsung Tanya ke dokter Pergi ke dokter Sekarang udah Ada BPJS kan Itu bikin Gue Rada tenang Soalnya gue juga Mikir orang tua Gue gimana Kalau misalnya Udah usia Jadi gue ngerasa Thankful banget Sekarang udah ada BPJS Jadi ya Buat temen-temen semua Juga jangan ditunggu-tunggu Jangan Jangan dibiar-biarin Apalagi masalah jantung Pokoknya Itu aja deh Yang pengen gue sharing Hari ini Kapan-kapan Gue bakal sharing Cerita tentang Ini Apa namanya Pas Setelah operasi Itu kayak gimana Gitu kan Moga-moga Bisa menjadi referensi Buat temen-temen Yang Ada rencana Mau operasi jantung Oke Sekian video Untuk hari ini Terima kasih Udah nonton Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Dan Yang mau sharing Ceritanya Silahkan komen Di bawah Bisa kirim DM juga Ke instagramnya Dewi Niki Oke Kalau begitu Bye-bye Selamat tidur Semuanya Tidak 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 Tidak